Wih, 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 ada apa nih? Waduh, hehehe Hey, what's up, bro? Kaliannya cuma unboxing 2 HP yang bisa dibilang murah banget Kalian bisa dapetin harganya cuma 1 jutaan aja Dan spesifikasinya bisa buat main game nih, mabro Oce bakal unboxing kedua HP ini Terus Oce bakal ngasih tau ke kalian spesifikasinya gimana ya Dan Oce bakal review buat main game ya Secara kenoce gamer ya, mabro, jadi kita review buat main game nih Oke, jadi sebelum mau unboxing ada yang harus disiapkan dulu nih, mabro Jadi, satu hal yang perlu disiapkan ini, mabro ya Kita harus pake sanitizer nih, oke Ini sanitizer, oce udah mau abis ya, mabro, ini ada mereknya nih Tapi dicopot dulu, ya Udah mau abis ya, mabro Kita harus steril, oke Secara ini masih pandemi, oke Kita tuh gak boleh sebarang megang-megang benda ya, oke Jadi kita harus pake sanitizer dulu Eh, gila muncrapnya Buset Bar-bar muncrapnya, men Sampai sono-sono Waduh, 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 waduh Oke, kita sudah nih, mabro kita taruh sini dulu Eh, ngalangin gak sih? Ini begini lagi Oke Taruh sini gak? Eh, gak usah Oke, mabro Terus, selanjutnya kita pake ini mabro yang dibawa gunting Gunting Waktu video Oce sebelumnya Yang unboxing laptop tuh Pake gunting Tapi kayaknya ini gak perlu pake gunting sih, mabro Ini HP, oke Ini bukan dus-dus yang susah dibuka, oke Ini HP-HP ini gak usah nonton, mabro Oke Oce sudah tidak sabar mencoba ntar untuk mereview ya Jadi kita cepat aja ini Oce mau buka dari Ini aja nih Alcatel One S nih, mabro Oke Ini HP Alcatel One S ini Gokil sih, mabro ya Kita langsung coba aja nih Kita buka ya Oke Wih, gokil nih Wih, gokil nih Tapi Waduh, men Wah Gokil Yah, mabro Kita langsung copotin aja nih Wah Oke, dari desain sih oke nih, mabro ya Alcatel One S ini, mabro ya Tapi Lintang ya Kan kita belum review ya, oke Kita belum review Sabar dulu nih, mabro ya Kita sudah buka Alcatel One S ya Bacanya gimana sih? Alcatel Alcatel Baca kalian dulu, baca ya, mabro ya Oke Langsung kita buka ini Satunya nih, mabro ya Nah, satunya ini namanya Alcatel One S ini, mabro ya Jadi kita langsung buka aja nih Waduh, mabro, let's go Oke Nih Dari desainnya juga Ya Kalian bisa lihat di sini ya, mabro ya Dan desainnya sih oke, mabro ya Terus ini, kalian bandingin Ini Kalian bandingin aja, mabro Kurang lebih ukurannya sama Tapi Pasti ada perbedaannya nih Gak mungkin Sama Persis Persis banget sama Gak mungkin, mabro ya Tidak mungkin Oke Secara dari ini ada nama yang berbeda gitu S, S Oke Berarti ada perbedaannya gitu ya Alcatel One S, E dan One S Oke Eh, ngapain gue masukin lagi nih Bener, bener, bener Oke Jadi kita sudah dicompot, mabro ya Oke Kita sudah dicompot Mungkin kita harus taruhnya di mana Sebelah mana, mabro Akhirnya Alcatelnya Alcatel Bener, bener, bener Kita masukin dulu Disini, disini Bagusnya di mana Sini 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 aja lah ya Disini Disini Nice Nice Gitu ya mabro ya Oke mabro ya Kita lihat-lihat dulu nih mabro ya Dari bentukannya Dari desainnya Oke Kita dicompot Aduh Gila, gila, gila Gak ada baunya Kita kan harus merabai dulu Bentar ya Oke Ini, ini, ini Ini One S ini mabro ya Yang di sebelah kanan Oce Atau di sebelah kiri kalian Ini HP One S Yang ini One S Dan yang ini One S A mabro ya Jadi Kita bakal coba nih mabro ya Tapi sebelum kita review Buat main game ya Oce bakal Masih tau dulu nih Spesifikasinya ke kalian Ini mabro oke Langsung aja oke Oke mantap Dari spesifikasinya sih mabro ya Karena Oce adalah seorang gamer ya Kalau untuk buat main game sih Lebih prefer ke One S A nih mabro ya Karena RAM nya lebih gede mabro ya Yang ini tuh 4GB Dan yang One S ini Itu cuma 3GB mabro ya Walaupun sebenarnya One S juga bisa Buat main game ya mabro ya Tapi ya Namanya kita Kalau main game tuh Perluin namanya RAM ya Memory yang lebih Jadi One S A ini mabro ya Menurut Oce yang paling oke ya mabro Tapi One S ini gak kalah mabro oke Secara dari harganya mereka tuh sama mabro ya Harganya mereka tuh sama Sekitar 1,7 Kalau gak salah 1,7 ya Itu masih harga 1 jutaan ya Masih worth it sekali mabro ya oke Terus dari One S ini mabro ya Kelebihannya tuh dia punya NFC Mabro ya NFC NFC oke Jadi tuh kita bisa nge-scan Lewat ini mabro ini Belakangnya nih mabro ya Kita bisa nge-scan Itol kita Kalau E-Money mabro ya Lewat belakang ini Jadi kita tinggal tempel kartunya Nanti kelihatan Langsung kebuka Dari layar HP nya mabro Gitu Tapi Tapi mungkin Oce gak Gak coba sekarang ya NFC nya Kita bakal mau Cobain buat main dulu nih mabro ya Oke Kita bakal cobain Gimana sih Rasanya main game di HP Alcatel ini mabro Oke let's go Oke mabro Oce udah di dalam game HP yang pertama Oce coba ini HP Alcatel yang tipenya One S Settingan grafiknya Oce setting di low Dan frame rate nya di high Kayak mabro Dan untuk HP yang tergolong murah banget ini Ternyata bisa main game CODM ya Bisa dibilang Game CODM ini termasuk Game paling berat di mobile Apalagi kalau kalian maininnya game lain Yang lebih ringan dari CODM Pasti enak banget Kalau Oce review pas main gini Sepertinya Alcatel One S ini Dapet fps sekitar 30 fps Yang bisa dibilang lumayan Kalau untuk main game CODM Tapi kalau kalian mainin game lain Menurut Oce pasti bisa Karena CODM ini Termasuk game yang berat Sekarang Oce review Tipe One S E Yang RAM nya lebih besar Dari tipe One S Settingannya tetap di grafik low Dan frame rate nya di high game mabro Dan menurut Oce di One S E ini Lebih lancar daripada tipe One S Mungkin karena internal memory nya Yang lebih besar dari One S Perkiraan fps yang Oce dapetin Di One S E ini Masih sekitar di 30an Tapi lebih enteng Daripada One S ya Jadi menurut Oce Kalau kalian tujuannya adalah Main game Boleh pake yang One S E ini Ya pokoknya dua hape ini Alcatel One S sama One S E Ini udah lumayan banget ya mabro ya Oke Dengan harga yang terjangkau sekali Itu sudah sangat lumayan ya mabro ya Oke Walaupun main game nya ya Tidak sangat-sangat lancar ya Tapi setidaknya tuh bisa Buat main game gitu loh mabro Dan Oce mau nyobain nih mabro ya NFC dari Arcatel One S ini nih mabro Oke Oce bakal nyobain nih mabro ya Jadi kita coba aja nih mabro ya NFC nya nih Let's go Kita Kita ambil dompet dulu mabro ya nih Kalian mau duit Set Bukan ini mabro ya mabro ya Ini kartu ATM Oke Bukan kartu ATM sih mabro ya Jadi kita lebih bisa nge-scan ke Kartu-kartu ito Atau kartu e-money Atau kartu Indomarkart Bitu-bitu mabro ya Oke Kita bisa langsung nih mabro ya Dan Fitur ini Tidak tersedia Di hape One S E mabro ya Walaupun hape One S E ini RAM nya lebih tinggi Mabro Performa buat main nya tuh Lebih tinggi menurut Oce Daripada One S E ini Tapi One S E ini tidak kalah ya Karena dia punya fitur NFC Jadi kalian tuh Tidak perlu ribet ya Buka 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 akun kalian Kemana gitu ya mabro ya Tidak perlu mabro ya Jadi kalian tinggalin aja mabro ya Oke Begini aja Jadi tempelin aja nih ya Tempelin kartu kalian nih Kartu kalian nih Ini oce ada kartu Oke Set Terneng Langsung tuh keluar mabro ya Langsung keluar tuh Oke Langsung keluar Ini tuh kalian bisa Buat ngecek saldo ya Cek saldo Imani info Wah Iya pokoknya bisa lah Mabro ya Beca mobile Wow Pokoknya mabro Oke Nih Koca ulang lagi nih mabro ya Kalian perlu tempel gini dong Set Set Tep keluar Nah Tempel doang ya Tidak perlu di cari-cari gitu ya Kelebihannya ini ya sih Menkoce yang lebih Dominant Daripada One S E mabro ya Oke Terus kalo kalian emang hobinya buat social media ya mabro ya Buat foto Buat video Buat apa lah ya tuh Buat Instagraman Atau apalah Oke Buat Facebookan ya Dan kalian suka foto-foto Cekrek 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 ya Ini bisa banget mabro ya Oke Dengan harga yang terjangkau Super super terjangkau Kalian bisa dapetin mabro ya Dan kameranya tuh Juga oce sukanya dia Bisa wide gitu ya mabro ya Jadi kayak keliatan luas gitu ya Dari kameranya ini Udah kayak Udah Udah jaman now banget Udah pokoknya ya Sekarang oce coba review kamera dari tipe One S Fiturnya udah kekinian sih One S E ini dibekali triple camera Dengan kemampuan makro Sudut super lebar Dan teknologi AI Tiga kameranya terdiri dari Kamera utama 13MP Lensa makro 2MP Dan kamera bokeh 5MP Terus oce coba kalo dari tipe One S E Yang juga gak kalah keren ya mabro Terus ini juga kurang lebih hampir sama Ini dilengkapi dengan AI triple camera Dengan kamera utama 13MP Kamera sudut super lebar 5MP Dan kamera bokeh 2MP Yap kayaknya gitu aja ya mabro ya Dan kesimpulan yang gue dapetin dari hape ini Dari kedua hape ini Altatel One S Dan Altatel One S E ini mabro ya Ini pokoknya cocok banget untuk kalian Yang memang lagi nyari hape Terus duit kalian budget gitu mabro oke Kalian yang mau bisa main game Ya menurut loce Ini cocok banget untuk game yang tidak berat-berat banget mabro oke Sangat cocok ya oke Karena dari harganya murah ya Terus kalian juga kalo Mau buat foto-foto Untuk social media kalian Untuk video oke Ini pas banget ya mabro Untuk kalian yang budget Super-super budget oke Dan kayaknya gitu aja untuk video kalian mabro ya Makasih sudah nonton oce Yang review hape-hape ini Alcatel One S Dan work as a ini mabro ya Dan kayaknya gitu lanjut video kali ini mabro And yep See you mabro Yaudah Dadah semuanya See you Next See you selamat menikmati